Sementara itu pemirsa bertepatan dengan hari ke-20 Ramadhan, para santri warga Kepulauan Utara Jawa Timur mulai diizinkan mudik ke Kampung Halamanya. Menyeberang dari pelabuhan tradisional di pesisir kalbut Situbondo, antusiasme santri seakan tak terbendum meski harus berebut dan berdesakan menaiki kapal motor. Ratusan santri dari Pondok Pesantren Sumber Bunga, Kecamatan Kapungan, Situbondo, selasa siang tampak memenuhi pesisir desa kalbut Kecamatan Mangeran, Situbondo. Sambil membawa berbagai barang bawaan, santri yang berasal dari wilayah Kepulauan Sepudi di utara Jawa Timur ini, lalu bertahap diangkut sampan menuju sebuah kapal motor. Pesisir desa kalbut sendiri masih berupa pelabuhan tradisional, yang biasanya dimanfaatkan oleh nelayan. Namun lokasi ini juga sering digunakan sebagai pintu keluar penyeberangan menuju sejumlah wilayah Kepulauan seperti Sepudi, Raas, dan Kangean. Tak heran, penumpang harus diseberangkan oleh sampan terlebih dahulu, sebab kapal motor yang ukurannya lebih besar tak bisa bersandar di bibir pantai. Meski harus berebut dan berdesakan saat menaiki kapal motor, perjalanan melalui pesisir ini dirasa lebih cepat dan murah jika dibanding dengan harus memutar melalui pelabuhan penyeberangan lainnya. Khusus Kepulauan itu mudiknya tanggal 22 tahun, khusus Kepulauan Bali, Kangean, Samaraas, Budi juga. Ya karena pakai sampan itu kan lebih fresh, jadi keterusan sama sekarang. Ada berapa adik-adik ya? Kalau enggak salah sekitar 120 yang berangkat sekarang. Meski jumlah penumpang membeludak, namun otoritas pelabuhan panarukan yang menaungi lalu lintas penyeberangan di pesisir desa Kalbut, membatasi jumlah penumpang tidak lebih dari 100 orang untuk setiap kapal motor. Sudah mulai hampir 15, sudah mulai ada peningkatan grafiknya, ini terus meningkat biasanya sampai minum 4, 3 ya. Kalau gue sudah mulai minum, pincahnya mungkin dihubungi dari ini. Kalau kita melihat juga dari animum masyarakat ya, dengan tulangnya mudik sekarang dengan dihubungan BKM, dan dikredisikan ada 20 pasien yang menerjakan penumpang. Jumlah pemudik yang menyebrang melalui pelabuhan tradisional Kalbut sendiri, mulai terlihat mengalami kenaikan sejak hari ke-15 Ramadan, dan diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Dari situ Bondo, Baron El Sahafi mengabarkan untuk KJTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.